Femz, udah pasti tau dong sama Gunung Bromo di Jawa Timur? Meski berstatus Gunung Merapi yang masih aktif, pesona kendahan Gunung Bromo ini gak membuat surut arus wisatawan yang datang. Menjulang setinggi 2339 meter di atas permukaan laut, laring gunung ini juga didiami suku Tengger, Femz. Suku Tengger ini yang disebut juga Wong Tengger atau Wong Brahma, merupakan salah satu suku tertua di Pulau Jawa. Leluhur suku Tengger ini adalah seorang putra Brahmana yang bernama Jakaseger dan istrinya seorang putri Majapahit dan disebut Rara Anteng. Warga Tengger umumnya mengandut agama Hindu dan merupakan keturunan langsung dari Trah Majapahit. Meski dianggap lanjutan Trah Majapahit, peradaban suku Tengger ini diperkirakan sudah ada jauh sebelum kerajaan Majapahit runtuh Femz. Hal ini dibuktikan dari Prasasti Lawandit dengan angka tahun 851 Saka atau 925 Masehi. Prasasti ini berisi kalau di sekitar Gunung Bromo Smeru adalah tanah hila-hila atau tanah suci untuk para penyembah Tuhan dan diselamatkan dari kehancuran. Meski mayoritas warga Tengger ini beragama Hindu, namun berbeda dengan pengandut Hindu di Pulau Bali, suku Tengger tidak mengandut sistem kasta karena masyarakatnya merasa masih berasal dari satu keturunan Femz. Suku Tengger ini juga tidak melakukan peribadatan di candi-candi. Mereka beribadah di tempat yang disebut Punden, Danyang, atau Potan. Potan adalah sebidang tanah yang disakralkan berupa bagian dari lautan pasir di kaki Gunung Bromo. Hari Raya Suku Tengger ini disebut Yadia Kasada atau Upacara Kasodo, yakni sebagai bentuk persembahan kepada Sang Hyang Widi di tepi kawah Gunung Bromo yang dilemparkan secara berame-rame, Femz. Berikutnya juga ada Hari Raya Karo yang paling dinantikan. Kedua Hari Raya ini digelar masyarakat suku Tengger secara rutin setiap tahun. Terima kasih telah menonton!